Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Rekan-rekan sahabat-sahabat guru seluruh Indonesia Saat ini sudah memasuki bulan Februari Dimana pengelolaan kinerja yang sudah Bapak-Ibu isi di bulan Januari Yaitu tahap persiapan Mulai hari ini tanggal 1 Februari Untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan kinerja Bisa Bapak-Ibu mulai Untuk itu mari kita lihat fitur-fitur apa Apa saja yang perlu kita persiapkan Sama seperti hanya pada bulan Januari Kita klik dulu pada pengelolaan kinerja Nah ternyata pada pengelolaan kinerja Akan muncul pelaksanaan kinerja Berdasarkan perencanaan Anda Lakukan observasi kelas Dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan Yaitu pada bulan Februari ini Bapak-Ibu diharapkan bisa Untuk mengumpulkan Apa saja yang diperlukan Sebelum dilakukan observasi kelas Kita cek Nah ini masih terkulis 0% Berarti belum ada sama sekali Kita cek Klik cek tadi Ternyata Periode 1 Januari Sampai dengan 30 Juni Ini adalah Periode yang pertama Semester 1 Nah kita lihat Kita wajib Menyelesaikan Isi dokumen persiapan Nah ternyata di dokumen persiapan Yang muncul adalah Formulir diskusi persiapan Nah apa tujuan daripada formulir Nah bisa kita lihat Apa tujuan daripada formulir itu Yaitu Menyepakati target perilaku Guru dan atasan Menyepakati target perilaku Yang akan diobservasi Dan upaya belajar Yang menampilkan perilaku itu Secara efektif Menyepakati jadwal Kami sarankan Diskusi dengan atasan Agar tujuan formulir ini Tercapai Klik mengerti Nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Pilih Maksimal adalah 3 Nah ini muncul Berdasarkan Pilihan Di RHK Bapak Ibu Pada bulan Januari yang lalu Bisa kita pilih tiga-tiganya ini Guru melakukan refleksi dinamika kelas Menerapkan kesempatan Kesepakatan kelas Berarti kita bisa Nanti bersama dengan peserta didik Untuk melakukan kesepakatan kelas Upaya yang dibelajari Guru melakukan penguatan positif Guru memfasilitasi peserta didik Dengan menyadari Konsekuensi dan memperbaiki perilaku Bagaimana apa saja upaya yang akan Anda lakukan Untuk melajari target perilaku Nah ini adalah Bagaimana dari ketiga Indikator ini Bagaimana cara kita mempelajarinya Dan juga Bapak Ibu Bisa membuat jadwalnya Nah jenjangnya Sesuaikan jenjang Bapak Ibu Ini adalah opsional Dan silakan Bapak Ibu Unggah Dokumen RPP Modul Ajar Perangkat Asesmen Nah dimana Format Dalam bentuk PDF Ya maksimal 10 MB Silakan di klik unggah Kita cari dimana Jadi Untuk mengunggah Bukti dukung Bisa kita ambil dari file kita Di laptop atau komputer Ataupun Ambil dari bukti karya Karya Anda yang memiliki format PDF Di PMM Nah kalau ini kita ambil dari bukti karya Nah ternyata Seperti halnya Punya saya Ternyata tidak ada Berarti tidak bisa dibuat Bukti karya Sehingga RPP modulnya bisa di Upload terlebih dahulu Baru kita ambil Kalau sudah Silakan Bapak Ibu Simpan Dan kalau sudah Terunggah Maka Bapak Ibu Bisa kumpulkan Itu untuk sementara Pembagian Ataupun Berbagi praktek baik Tentang Apa saja Yang ada di Pengelolaan kinerja Di bulan Februari Sementara waktu Karena tidak hanya itu saja Tapi banyak sekali Selain ini Harus diselesaikan dulu Dokumen persiapan Baru menunggu Atasan melakukan observasi Kalau sudah adalah Isi dokumen tindak lanjut Refleksi Dan bagian kedua itu Lakukan tindak lanjut Isi dokumen refleksi Sehingga kita tidak bisa lanjut Ke Nomor dua Kalau nomor satu Belum selesai Sehingga saat ini Yang terbuka baru Isi dokumen persiapan Nah kalau sudah selesai Baru Lanjut Menunggu atasan Melakukan observasi Itulah Sedikit informasi Tentang Pengelolaan kinerja Di PMM Di Bulan Februari ini Tetap semangat Bapak Ibu Karena Dengan Semangat Maka Kita bisa Mempersiapkan Pembelajaran Di Kelas Dengan Tetap Peserta didik Menjadi Pusat Atau anak-anak Kita Terus belajar Lebih baik Dan sesuai dengan Harapan Dari Negara kita Yaitu Pendidikan yang berpusat Pada peserta didik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati